Pemain Timnas Pemain Timnas U23 Indonesia memperlihatkan kebolehan mereka dalam mengeksekusi penalti. Hal tersebut terlihat dari latihan internal tim saat mereka melakukan tisi di Tajikistan. Beberapa pemain memperlihatkan kemampuan mereka. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand. Gelenang milik persebaya Surabaya itu memperlihatkan penalti Gaya Panenka. Tik penalti yang kerap dilakukan oleh pemain top dunia. Melihat Marcelino melakukan trik itu, pelatih Sintayang pun napak terkesima. Dirinya seolah melihat kemampuan Andrea Pinlo di tubuh Marcelino. Pemain kelihatan Jakarta ini memiliki atribut sebagai calon gelandang top dunia. Seperti kepercayaan diri yang tinggi, kontrol bola mumpuni, dibuat kelas wahid, dan tendangan akurat. Berkemampuannya nama Marcelino pun muncul menjadi salah satu dari 60 Wonder Kid dunia yang dianggap terbaik di saat ini. Maksudnya, Marcelino meneruskan tradisi pemain muda Indonesia yang sejajar dengan pemain muda potensial dunia lainnya. Sebelumnya juga ada Eiji Molana Fikri, yang pernah masuk kelebiharaan 60 Wonder Kid di dunia versi The Guardian bertahun 2017. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.